Intro Satuan Polisi Pamang Praja, Kota Sibulga, Sumatera Utara menertibkan pedagang liar di jalan di Ponegoro, Sibulga, Sumatera Utara. Lapak pedagang liar yang didirikan di lahan pribadi ini dibongkar Satpol PP dan mengangkut barang jualan berupa kain ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Penertiban pedagang ini mendapat protes dari pedagang dan merasa mereka dizulimi karena mereka berjualan di tanah pribadi dengan sistem sewa. Sementara itu, K Satpol PP, Kota Sibulga, Faisal Lubis mengatakan pedagang ini ditertibkan karena telah bertahun melakukan jualan sejenis pasar dan tidak memiliki izin. Dapat kami sampaikan bahwasannya kegiatan penertiban para pedagang yang disebut dengan bazar-bazar itu telah kita laksanakan di hari Rabu kemarin. Ada dua titik penertiban dengan keterlibatan pedagang yang disebut ada sebanyak empat kepala keluarga. Hasil dari penertiban ini adalah untuk bisa memberikan rasa kenyamanan kepada para pedagang pasar yang saat sekarang ini direlokasi di Stadion Horans. Dari Sibulga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman Nasution melaporkan. Terima kasih telah menonton!